Kita beralih ke berita tapal kuda pemirsa. Perusahaan organisasi angkutan darat di kota Probolinggo, Jawa Timur, mengeluh dengan mulai diberlakukannya pembatasan jumlah pembelian bahan bakar minyak jenis solar yang hanya 200 liter perharinya. Dengan jumlah tersebut dinilai kurang untuk bestrayek jarak jauh antar kota antar provinsi. Diharapkan pemerintah mengkaji ulang dengan tidak ada pembatasan pembelian solar untuk angkutan umum. Salah satu yang mengeluh dengan mulai diberlakukannya pembatasan pembelian bahan bakar minyak jenis solar untuk organisasi angkutan darat adalah perusahaan otobus Bes Mila Sejahtera dan Akas Empat yang berada di kota Probolinggo, Jawa Timur. Di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum, pembatasan pembelian BBM jenis solar bersubsidi mulai diberlakukan. Setiap bes hanya boleh mengisi hingga 200 liter saja atau dengan jarak tempuh sekitar 600 km. Dengan pembatasan pembelian 200 liter perhari, dinilai sangat memberatkan bagi perusahaan otobus, terutama untuk bes dengan trayek jarak jauh antar kota antar provinsi. Jika kehabisan solar di tengah perjalanan, sementara sebelumnya sudah membeli 200 liter, maka bes tersebut baru diperbolehkan membeli solar lagi pada hari berikutnya. Baik perusahaan otobus Bes Mila Sejahtera maupun Akas Empat mempunyai trayek jarak jauh, mulai Probolinggo, Jakarta dengan jarak lebih dari 800 km, hingga trayek Bali, Jakarta yang memiliki jarak lebih dari 1000 km. Dengan kondisi ini, pelayanan prima kepada penumpang akan terganggu, salah satunya sampai ke tempat tujuan tidak sesuai jadwal yang ada. Kalau pembelian, itu ada regulasi yang membatasi terkait bahan bakar persusadi. Pembatasannya adalah sudah diatur lewat Perpres 191 tahun 2014, kemudian direvisi pada tahun 2021. Nah, pelaksanaannya tahun ini. Pembatasan itu terlupa bagaimana Pak? Pembatasan yang kami hadapkan di beberapa SBBU itu adalah angkutan umum bis kendaraan besar bersungguro dan 6, itu dibatasi setiap harinya mendapatkan kuota 200 liter per hari. Nah, bagi kami 200 liter per hari ini mengalami hambatan terkait jarak yang melebihi dari 600 kilo per hari. Kami berharap ada tambahan ataupun kuota ini dihabiskan untuk angkutan umum. Karena Pak, dengan kebatasan 200 liter per kilometer ini, saya menilai tidak cocok dengan apa yang sudah dibangun oleh pemerintah, yaitu terkait dengan bagaimana pelayanan cepat, bagaimana moda anggotan transportasi melayani anggotannya dengan cepat. Apa artinya kalau hanya dibatasi 200 liter per hari, yang hanya cukup kurang lebih 600 kilo meter. Perlu diketahui, sejak kenaikan harga solar bersubsidi dari 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter, tarif angkutan umum naik hingga 30 persen. DPC Urganda Probolinggo berharap, pemerintah mengkaji ulang soal pembatasan pembelian solar untuk angkutan umum. Dari Probolinggo, Farid Falhefi melaporkan.